Halo, jumpa lagi dengan saya Irlangga Beliraka Di video kali ini, saya mau unboxing nih guys ya, nah barang yang mau saya unboxing ini, ya ini masuk dalam katolik sebenarnya bumbu masak ya, bumbu masak, tambahan masak, perlengkapan masak, bahan masakan ya gitu ya Di dalam sini ada beberapa yang sudah pernah saya unboxing, maksudnya saya pernah beli sebelumnya, saya beli lagi ya, dan kemudian ada juga yang baru, nah makanya saya mau unboxing, saya kasih tau ke guys semua gitu oke, saya buka dulu Atau saya sebutin namanya, oke saya kasih tau dulu namanya, namanya adalah Jays Italian Grill Master Barbecue, terus tepung fried chicken, terus kemudian Likamki Minyak Wijen, Likamki Choisun Oyster Sauce Jadi gini, saya kalau beli produk Likamki, biasanya kan saya beli di official store ya guys, kemarin yang saya mau beli itu, ya itu abis di official storenya, jadi saya mesti nyari di tempat lain Nah kebetulan di tempat yang lain itu, ya jadi lain ada Likamki, nah saya liat-liat juga ada barang lain, maksudnya saya liat ada bahan masakan lain, makanya saya beli sekaligus Nah, ya inilah jadinya, oke, saya buka dulu, ini kemasannya cukup rapi guys ya tuh, meskipun saya belinya sebenarnya nggak banyak sebenarnya guys, cuma 1, 2, 3, 4 item doang ya 4 barang doang, oh, resek doang guys, ya tuh resek dan ada kardus, oke saya buka lagi, dan pasti ini free ongkir guys ya, saya kan kalau beli selalu free ongkir di Shopee Oke, saya buka dulu Apa sih yang baru ya tadi yang minyak hujan guys, ya minyak hujan Sebenarnya pun minyak hujan saya pernah beli, maksudnya saya pernah beli di Likamki juga ya, dulu cuman Ternyata Likamki itu menurut minyak hujan ada 2 guys, 2 apa 3 gitu, saya agak lupa, yang pasti Yang pertama ini saya beli agak mahal banget, saya kurang kuas dengan performanya, dalam katanya gini, minyak hujan itu terlalu nyengat gitu Jadi, nggak tau ya, nggak soft gitu, kalau saya pakai buat mie ayam, untuk tambahan sausnya, apa, tambahan yang bumbu buat mie ayam itu terlalu nyengat Kalau yang ini mungkin agak lebih soft ya, mungkin, karena harga lebih murah Masih juga nggak tau kenapa Likamki bikin minyak hujan itu 2 jenis begini, maksudnya 2 atau 3 gitu ya Kenapa nggak satu aja ya, saya pernah ngerti, pasti kan ada perbedaan di bahan bakunya kan, ya kan, karena harganya jauh guys Yang harga minyak hujan ini kalau nggak salah, setengah dari minyak hujan yang pernah saya beli, merek Likamki juga Nah, ini yang pertama ya, sudah saya buka, yang pertama adalah yang saya bilang tadi, saya pernah beli ini sebelumnya, yang minyak hujan Eh, minyak hujan lagi Yang ini adalah saus tiram, yang saus tiram choison ya, dari Likamki, seperti ini Volumenya ini gede guys, volumenya ini adalah 510 gram, ya hampir setengah kilo, maksudnya Setengah liter, sorry, setengah liter Jadi, maksudnya gimana, irit, maksudnya, ya gue nggak perlu beli banyak berkali-kali gitu, beli sekali ini aja, bisa buat lama gitu ya Dan untuk rasanya, saya bilang itu yang sangat enak dan juga tanpa micin Tanpa MSG, makanya kabusnya tuh, air gula, garam ya, ekstra tiram, kemudian pengental, dan juga pewarna tanpa MSG Makanya saya beli terus, ya rasanya enak Oke, saya pernah review sebelumnya, ya bisa cek di video saya sebelumnya Ini recommended banget buat yang suka saus tiram, ya maksudnya yang suka masak dengan saus tiram Oke next ya Nah, berikutnya ada ini guys, Jace Jace Grill Master, ini kayaknya bumbu marinasi ya, tuh, marinade mix ya Jadi, dagingnya untuk dipanggang, biasanya kan perlu dimarinasi ya, supaya ada rasanya gitu ya Untuk menyerap pada dalam dagingnya itu, jadi pakai ini, baru dipanggang Nah, kita lihat ya, nih, nih, tuh Hanya 10 menit, maksudnya, dia bisa direndam hanya 10 menit, dia udah bagus Dia bisa langsung dimasak Diproduksi oleh, loh, Sidorajo Diproduksi oleh Indonesia guys Gue pikir dari luar guys, Jace, mereka ini luar ya Namanya, tapi ini dari Indonesia Ini dari Sidorajo Kemudian juga beratnya 30 gram aja Untuk 100 kilo daging Anda membutuhkan 1 kilo daging, seafood, ayam, bisa juga Ya, bumbu-bumbunya adalah karena ini Italian Grill Italian Grill biasanya berintik dengan oregano dan juga basil Kita lihat ya, oke Apa sih, garam, buang putih, ya Bawang-bawang bayi bubuk, lada hitam, oke, paprika, oke, gula Oregano, tuh, kan bener kan, oregano Daun basil, tuh kan, bener daun basil Rosemary, ya, ya, rosemary juga Petaselli juga Cukup ya, jadi memang Ya, itulah, memang Italia tuh, ini ternyaknya gitu Italia tuh garlic, ya, garlic pasti Garlic, terus kemudian juga oregano Petaselli, parsley, ya Terus juga rosemary, ya, rosemary Biasanya ada satu lagi Time, biasanya time Tapi disini time nggak ada Tapi udah, udah digantikan dengan oregano yang sama-sama punya bau strong Dan juga rosemary, ya, oke Nah, secara penyajiannya seperti ini, ya Bisa di, apa sih, ditabur di dagingnya itu Ke dry rub, gitu ya Ditabur di daging Terus kemudian dikasih penyak zaitun, ya Baru di grill, supaya nggak lengket, ya Ini biasanya begitu, guys, biasanya Oke, next, ya Nah, selanjutnya ada tepung ayam bumbu Maksudnya tepung ayam goreng, ya Ini, maksudnya ini kayaknya curah, guys Jadi mungkin dia kemasannya gede, ya Kiluan atau puluhan kilo Displit jadi beberapa volume, ya Dan ini salah satunya Meraknya, Food Republic Oh, sorry, merk itu Nama produknya Breeder, mungkin merknya Breeder Nah, ini Food Republic ini, guys Ini yang jualan, maksudnya, ya, tokonya Ya, dibagi jadi 250 gram Expirednya 12 Apa sih, sorry Bulan 12, tahun 2022 Kemudian juga ini, ya, biasa sih Gimana sih, tepung bumbu ayam goreng, ya Ya, ayam, gitu, direndam pake garam lada Cukup, terus ditaburin, apa sih Di, mandiin disini, gitu ya Islanya dalam tanah kutip Dikasih kair, bisa Terus di, iniin lagi Biar, apa, keriting-keriting gitu Biar keriting baru digoreng, ya Ya, cukup gitu aja lah Kalau untuk komposisi ini apa aja Dalamnya, ya Saya nggak bisa Nggak bisa kasih tau Karena ini cuma gini doang, guys Nggak ada tulisan apa-apa Apa, saya buka aja Saya cium Coba ya, saya buka, saya cium Bah, baunya biasa sih, guys Baunya memang Ada baunya Seperti tepung Bumbu ayam Biasanya, ya Kayak tepung-tepung Kayak sajiku dan sebagainya Bumbu ini sama Eh, apa, baunya sama Mirip-mirip Oke, next ya Nah, yang terakhir ya Yang saya bilang itu ya Minyak wijen likamki Ya, ternyata ini Tuh, lihat deh Ada tulisannya minyak masak, guys Minyak masak blended sesame oil Kenapa sih, bilang blended Mungkin dia dicampur Jangan-jangan Nggak, nggak pure sesame Coba kita lihat ya Komposisi minyak wijen Minyak kacang rula Itu kan, nah, jadi Ada juga sih, bilang kemarin ya Minyak wijen merk likamki Kalau nggak salah itu Harganya dua kalinya ini Dan itu Strong banget, guys Strong banget Dan ternyata memang itu kayaknya pure Pure sesame oil Jadi, nggak dicampur dengan minyak lain Sedangkan ini, tadi dulu saya Minyak kacang kegelai Campurannya Kemudian ini Takutnya nih Kan saya rencana pakai ini Buat apa sih Memang sih, buat masak juga Masak bulu gogi ya Kayak teriyaki gitu-gitu Masakan jepang gitu Terus Terus, juga saya mau pakai Juga nyoba untuk bikin mi ayam Jadi kan, mi ayam itu kan Ada kecap asin ya Minyak ayamnya Terus, kadang-kadang dikasih minyak hujan Kalau mi ayam bangka Nah, saya pernah pakai ini Cuma Kalau ketanganan minyak masak Takutnya malah nggak bisa Tapi Coba saya cium dulu ya Wah, enak guys Wow Ini ternyata malah Baunya lebih Keminyak hujan Yang sering saya cium Kalau saya makan mi ayam bangka Kalau yang pure sesame kemarin Nggak guys Jadi, yang pure sesame kemarin Itu yang mahal itu Yang dua kalinya ini Itu lebih strong banget Ini menurut saya Lebih Lebih soft ya Maksudnya Kalau yang dikasih ke mi ayam Pumpas gitu Nggak terlalu mengganggu Bau dari mi ayam itu Jadi Ini juga bakalan pas kaya-nya nih Oke Untuk komposisinya Tadi udah bilang ya Minyak hujan Minyak hujan Minyak hujan Sangat delai Kemudian juga Expired-nya 2023 Mantap BPOMRI Segala macem Udah Oke Kemudian juga Oh ini diproduksi Oh diimpor Diimpor Emang ini dikampir bisa impor Ya impor Yang biasanya kalau dikampir ini Impor Untuk kemasannya Ini botol kaca ya guys Ini kaca Oke Ini Itu kaca Kemudian dikampir ke atasnya Ya Kalau dibuka ini Masih ada segelnya Jadi tarik dulu Baru ntar bisa dipake Oke Oke bakalan saya pake ntar nih Ya Saya coba untuk masak-masak yang lain Dan saya akin Ini lebih soft Ya dan saya Kayaknya sih bakalan puas Oke cukup sekian dari saya Nggak usah lama-lama ya Apakah ini recommended ya Semua yang tadi saya beli recommended Ya recommended guys Karena Terutama likamki ya Likamki itu ya Saya udah 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 lama-lama ya Dan saya puas Jadi saya Terus beli Dan kebutuhan ini ada minyak yang Asari maksudnya Produk yang saya belum pernah beli Tapi jenisnya sama Dengan yang saya pernah beli Yaitu minyak ujen Nah saya coba lagi Ya mungkin yang ini Sama enak ya Pasti saya yakin Dan Dengan lagi yang lebih murah Kalau ini 20 ribuan Yang pure sesame oil Itu yang saya ingat Kalau nggak salah itu 40 ribuan lebih Hampir 50 ribu Jangan lupa like video ini Subscribe channel saya Supaya saya bisa subscribe balik Kita tuker-tukeran konten Kemudian juga Like boleh Eh like udah ya Komentar boleh Ya share juga boleh Apakah ada rekammerk lain Selain likamki Kayaknya sih nggak ada guys Kalau merk-merk saus-saus gini Apa sih ABC ya Terus juga nasional Apalagi Merk-merk saus yang macam-macam Kayak gini Udah ya Yang punya varian range Luas di dalam persaosan Gitu ya Ya ABC Indo food ya Indo food Sama satu lagi Apa tuh Bango Bango juga nggak sih Kecap doang Apa ya Kuda guys itu aja kayaknya Itu aja merk-merk yang saya pernah tahu Yang variasi sausnya banyak Atau mungkin Heinz Ya Heinz Ya mungkin Oke tetap sehat Tetap banget Protokol 5M tetap dijalankan Tetap berdoa Semoga korona segera berlalu Sampai ketemu lagi Dadah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi